Halo, saya Sofyan, News Anchor TV One. Untuk Anda yang ingin menyaksikan transportasi darat, khususnya kereta api, Anda bisa masuk atau kunjungi channel YouTube Wahyu Jelajah Edukasi. Nah, di situ Anda bisa menyaksikan bagaimana perjalanan kereta api di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa untuk komunitas berbaga tas, saksikan terus YouTube channel dan like, kemudian share Wahyu Jelajah Edukasi. Selamat! Stasiun Garut ya, 717 meter di atas permukaan laut. Sangat luar biasa ya, stasiun yang baru jadi ini dan belum sempat launching ya, tapi sudah seringkali menggunakan uji coba, KLB uji coba ya, hampir setiap hari Selasa dan Kemis, yang katanya sembari menunggu launching stasiun Garut. Dan kereta KLB tersebut juga, ya, baru saja masuk ke stasiun Garut. Saya belum sempat mengabadikan langsirannya tadi, karena telat ke stasiun Garut ya. Ini adalah jalan bang ya, satu arah yang menuju ke arah pusat kota sebelah sana. Dan itu adalah bangunan lama stasiun Garut, yang sampai saat ini masih tetap berdiri tegak ya. Dan itu adalah loket ya, loket 123. Dan di sana itu adalah calon penumpang kereta KLB, ya, kemungkinan besar warga dari Cibatu. Karena KLB dicoba ini, sekarang itu kan, depan daerah ya, kalau misalkan yang dari Cibatu masuk ke stasiun Garut, warga yang dari Cibatu itu turun di stasiun Garut dan tidak bisa naik lagi ya. Jadi kereta KLB itu mengangkutnya yang dari stasiun Garut menunjukkan stasiun Cibatu. Nanti, yang dari stasiun Cibatu, eh, dari warga Garut yang turun di stasiun Cibatu, itu menunggu di stasiun Cibatu, kereta tersebut balik lagi ke stasiun Garut. Ya, untuk membawa lagi rombongan yang dari tadi, atau yang dari warga Cibatu menuju pulang ke arah Cibatu. Ya, dua kali bolak-balik ya KLB itu setiap hari serasa dan kemis. Parkiran kan sangat luas ya, parkiran motor maupun mobil. Ada juga kalau kita perhatikan ya, di setiap rangkaian itu sepi ya, kereta KLB-nya. Jangan lupa yang belum subscribe channel Wayu Jelajah Edukasi ya, dimohon untuk klik tombol merahnya, yaitu tombol subscribe, serta bunyikan loncengnya agar kawan-kawan bisa menerima notifikasi dari video terbaru saya. Terima kasih. Oke, sekarang kita saksikan aja ya, kereta KLB yang sebentar lagi akan segera diperangkatkan menuju ke arah stasiun Cibatu. Saya akan berjalan ke arah pasar mawar. Terbaru ya hari ini, hari serasa tanggal 15 Maret 2022 langsung dari stasiun Garut ke LBUJ Coba siap diberangkatkan kembali menuju ke arah stasiun Cibatu ya. Saya bersama Kang Firman di sini. Semana ada telat ya, telat saya kesininya karena tidak mengikuti proses langsiran lokomotif kereta KLB ini. Jangan lupa yang belum like, komen, dan subscribe. Saya tunggu dulu. Jangan lupa yang belum like, komen, dan subscribe. Sebentar lagi, KLB ini akan segera diperangkatkan ya. Tinggal beberapa menit lagi menuju ke arah stasiun Cibatu. Selama stasiun Garut belum launching ya, kemungkinan besar kereta KLB ini akan selalu mengandalkan uji coba gratis stasiun Garut sampai stasiun Cibatu dan balik lagi ke stasiun Garut. Laporan untuk cuaca pada pagi hari ini sangat dingin sekali ya untuk wilayah Garut. Karena semalaman full itu diguyur hujan ya. Ya, kru emas ini sudah mulai menaiki lokomotif CC206 ya. bertanda kereta KLB ini akan segera diberangkatkan. selamat menikmati. Sebentar lagi, KLB uji coba siap diberangkatkan menuju ke arah stasiun Cibatu ya. Kru kereta api sudah mulai naik semua. Sinyal sudah ngacung, sinyal pemberangkatan dan di depan saya itu adalah Kang Firman yang sedang left ya. Sinyal Pada Gracias. Rambut, Kru kereta. Sinyal sudah menghukur hujan setelah thinkh dengan selesai dengan rambut Anda. Ketika DESIMATS THAT có Indonesia sudah selesai Allah dan Raja hesitasi. s pointers sahabat sALLIDAN Katika Desima, ada pemain yang awaken. w زman ibuusta Sashin 2,its Timur, Kita tunggu Semuanya yang 35 nya Sebentar lagi Terima kasih 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 Terima kasih